Mewabahnya virus COVID-19 di muka bumi ini sangat berdampak pada berbagai aspek, termasuk juga pemangkas rambut yang berada di jalan alun-alun utara kota Sukabumi. Sejak diumumkan mewabahnya virus corona di Indonesia ini, pemerintah memberikan larangan keluar rumah dan menjaga jarak aman. Di hari pertama hingga seminggu, sejak ditetapkannya himbauan pemerintah, kiosk cukur rambut milik ucup ini sampai kosong pelanggan, bahkan tutup sama sekali. Tetapi setelah 12 hari, barulah pelanggannya mulai berdatangan, walau tak sebanyak hari-hari sebelum COVID-19 ini mewabah. Ucup menambahkan, biasanya dalam satu hari bisa memangkas rambut sekitar 30-an kepala, sementara dalam kondisi saat ini hanya melayani 4 atau 5 orang pelanggan yang datang. Ucup juga membuka kiosk dengan memperhatikan berbagai protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun dulu sebelum memangkas, membersihkan kursi dan alat pangkas dengan ciran khusus agar terhindar dari virus dan lainnya. Terima kasih telah menonton!